Nah ini coba kita tes lagi, kita ke dorstangnya lagi, nah nyala ya, nyala, kita matikan Halo bro, ketemu lagi dengan saya Arifisto.com, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan dan menonaktifkan halaman di New Honda Pariur 150 Seperti yang kita ketahui bahwa motor terbaru dari Honda ini yaitu yang New Pariur 150 itu sekarang sudah memiliki fitur kelas ya, kelas, jadi sudah pakai remote, tidak pakai lamp kunci lagi Nah salah satu kelebihannya adalah di motor ini sudah memakai alarm, jadi anti-teval alarm yang pastinya sama motor ini jadi semakin aman pada saat kita parkir dimanapun ya, tentu ini sebagai penambahan, keaman aja sih, kalau yang namanya maling sih pasti ada aja usahanya, motor di angkut jembak juga bisa membuat mobil Nah lalu balik lagi ke bagaimana cara menonaktifkan alarm Jadi alarm, kadang pada saat kita memakai Honda Vario 150 ini di satu kondisi kita tidak perlu mengaktifkan dari alarm Karena alarm Honda Vario ini terlalu sensitif, begitu kita pegang aja ini motor, kita gerakan sedikit itu alarmnya sudah berubah Makanya kadang di suatu kondisi tertentu kita terganggu dengan alarm tersebut Nah bagaimana cara menonaktifkannya, gampang caranya, mari saya akan ajarkan untuk cara menonaktifkan alarm dari Honda Vario 150 Nah jadi untuk cara menonaktifkannya itu mudah sekarang kita lihat dulu Di sini, ini masih kedip merah ya, ini tandanya alarm masih aktif, bisa kita tes, ini dengan cara menggoyangkan stang aja juga sudah bisa nyala Nah ini nyala Oke Nah bagaimana cara matiinnya, itu caranya mudah Langkah awalnya adalah mengaktifkan dulu remote-nya Jadi remote ini kita aktifkan dulu caranya Kita pencet tahan ya Ditahan ini tombol yang kedua ini Yang di bawah ini kita tahan Sampai berlampu yang di remote ini berwarna hijau, nah ini sudah hijau, begitu hijau Langsung kita pencet tombol shutter Kita pencet tombol shutter Di sini langsung menyala alarmnya ya Tanda remote ini sudah aktif Kemudian kita pencet tombol yang alarm ini satu kali aja Gak usah ditahan tapi langsung pencet aja Pencet Nah pencet, kemudian kita pencet starter lagi Nah setelah Udah di pencet starter Kemudian kita Non-aktifkan remote-nya Kita matikan remote-nya dengan cara Nah tombol yang di bawah ini kita tahan Sampai lampunya berwarna merah Nah ini tandanya Udah Tidak aktif lagi alarmnya Bisa kita lihat di sini Nah ini Udah tidak kedip merah lagi ya Nah Kemudian Kita tes Kita tes Nah sudah tidak bunyi Nah sudah tidak bunyi ya Ini sudah tidak bunyi lagi Kita cek lagi Coba Cek Biasanya kalau di standar samping Nah ini juga sudah tidak bunyi Ini tandanya Alarm Di Honda Vario 150 ini sudah Mati Kemudian Bagaimana cara mengaktifkan alarmnya Cara mengaktifkan alarm juga sangat mudah tinggal Kita pancet Kita pancet lagi aja Tombol Yang alarm yang atas ini satu kali Bisa kita tes Nah ini tandanya udah Aktif lagi ini alarmnya bisa kita lihat Nah itu kan Alarmnya udah aktif lagi Bisa kita tes lagi Nah ini coba kita tes lagi Kita gedur stangnya lagi Nah nyala ya Nyala Kita matikan Kemudian Ini saya coba Ini Standar sampingnya Nah Tuh Nyala lagi Alarmnya nyala lagi ya Tandanya Alarm sudah Aktif Nah Segini dulu tutorial Bagaimana cara aktifin Dan non aktifin Sistem alarm yang ada di New Honda Vario 150 Rp 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 Rp